oke halo semuanya kali ini kita mau menghitung jarak ini ya jarak ini cukup menarik karena dikalkulus sulit untuk diinjau ya kita mau pakai uji apa nih kita nggak bisa menggunakan uji jarak positif karena sinus ya kan sinus itu bisa bernilai negatif gitu uji rasio langsung juga susah ya mau uji rasio uji integral nggak bisa kita pakai karena uji integral itu kan untuk direct positif ya pada dasarnya yang nama tuan turun ini kenyataannya bukan direct positif sekali lagi jadi susah ya gimana caranya kita mau menghitung ini bukan hanya konvergen atau tidak tapi benar-benar menghitung totalnya berapa nah disini kita menggunakan direct fouille ya direct fouille ini benar-benar toast yang luar biasa ya disini saya pilih F seperti ini ya ini datang dari mana tidak bisa dibilang juga ya ya kita tinjau ajalah kita meninjau F nya seperti ini ya F nya ini saya tulis Fx sama dengan Fx sama 2 itu menyatakan bahwa F ini memiliki periode 2 jadi dalam interval panjang 2 dia akan mengulang lagi gitu ya oke nah kita lihat direct fouille dari dari fungsi F ini seperti ini ya oke kalau direct fouille nya seperti ini kalau kita mau menghitung Fk ya nilai Fx ini kan hanya 1 diantara min 1 perpi sampai 1 perpi ya sisanya 0 jadi untuk menghitung Fx jadi untuk menghitung Fx ini kita cukup mengintegral k nya dari min 1 perpi sampai 1 perpi aja dengan nilai fungsinya 1 oke nah khususnya kalau k nya tidak sama dengan 0 kita bisa mengintegralkan E pangkat ini seperti biasa saja walaupun ini melibatkan konteks ya kita peroleh bentuknya seperti ini nah kebetulan kita bisa menulis ulang komponen ini dan 2i serta negatifnya itu menjadi sinis karena kita punya sinis itu formulanya seperti ini ya jadi kita punya sisanya 1 perpi kali sin k nah tentu perhitungan ini sekali lagi hanya untuk k yang tidak sama dengan 0 saja ya kalau k nya sama dengan 0 kita nggak bisa menggunakan formula ini ya kan 1 per 0 nanti ya nah untuk k sama dengan 0 gimana caranya langsung aja diganti ya k yang disini jadi 0 karena E pangkat 0 ini 1 ya kita cukup menghitung panjang interval ya jadi 2 perpi kali setengah kita perlah satu perpi jadi koefisien foie nya sudah kita hitung semua f0 sudah ada fk untuk k tidak 0 sudah ada jadi kita bisa menghimpulkan deret foie dari fungsi ini adalah seperti ini ya nah ini sudah bagus nih ya sudah ada bentuk sin k per kpi gitu ya sudah sudah bagus oke nah ingat deret foie ini berlaku untuk x apapun nih ya jadi kita pilih misalkan pilih x nya sama dengan 0 ya kalau x nya sama dengan 0 kita tinggal ganti x disini dengan 0 juga oke nah nilai f0 sendiri adalah 1 ya kan E pangkat 0 itu adalah 1 sehingga kita peroleh seperti ini oke lalu saya tinggal memanfaatkan sifat kesimetrisan dari sin k per k ya dalam arti kalau saya inputnya negatif akan sama saja dengan input yang positif ya jadi dari yang tadinya k bilangan bulat itu sama aja dengan 2 kalinya k yang di natural nah 1 perpi ini karena tidak ada tidak bergantung dengan k kita boleh keluarkan dari penjumlahan lalu 1 ini saya kurangi dengan 1 perpi untuk mendapatkan ini ini tinggal disusun ulang kita memprolet penjumlahannya setiap ya oke oke jadi kesimpulannya pak penjumlahannya convergent ya penjumlahannya convergent nah lebih lanjut kalau kalian ingat integral ini adalah nilainya pi per 2 kalian bisa tulis ulang hasilnya seperti ini ya menghubungkan deret ini dengan bentuk integralnya luar biasa oke oke mungkin segitu dari saya hari ini ya semoga berhubungkan sekian dan terima kasih bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati